PENANAMAN POHON PENANAMAN POHON, Mereka juga menyebarkan 10.000 bibit ikan ke dalam sungai yang ada di sekitar bendungan aneh tersebut. Berdasarkan data dari Balai Wilayah 5 Sungai Kementerian PUPR, ada sekitar 2.000 bibit pohon yang ditanam untuk beberapa lokasi. Selain Sungai Batang aneh, mereka juga menanam pohon di pinggiran Sungai Batang Kuranji, Padang, dan Sungai Sawah Laweh di Pesir Selatan. Menurut Sekretaris Dijen Kementerian PUPR Republik Indonesia, Lukman Hakim, kegiatan penanaman pohon itu salah satu aksi sosial dalam rangka peringatan ulang tahun PUPR ke-72. Ada pun tujuannya untuk mitigasi bencana. Pasalnya banjir yang terjadi di Indonesia kebanyakan disebabkan penyempitan badan air, alih fungsi lahan, sedimentasi, dan pendakalan. Maka diperlukan kesedaran masyarakat melestarakan sumber daya alam yang ada. Indonesia adalah penyempitan badan air, alih fungsi lahan, sedimentasi, dan pendakalan, serta hilangnya sumber-sumber mata air lainnya. Kesedaran masyarakat dalam mengolong melestarikan sumber daya alam yang ada merupakan investasi nyata bagi kehidupan dan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sementara Kepala Dinas PUPR Padang Padang Budi Mulya dalam rangka ulang tahun PUPR ini, maka kosa aliran sungai Batang Anai diperkuat dengan penanaman pohon. Selain itu dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Kabupaten Padang Padang Padayaman juga berupaya mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur karena Padang Padayaman daerah rawan bencana. Pemerintah Kabupaten Padang Budi Mulya Padahal menurut wilayah Padang Padayaman datang mengubahkan wilayah bencana. Jadi ini kajian yang menyukup hingga jadi bisa nanti kita. Dari Padang Padayaman, Eka Gus Priyadi, Ainews, melaporkan.